Selamat datang di channel kami, semoga video ini tergantung. Taman Laut Nasional Bunaken adalah taman laut berupa pulau-pulau dan perairan yang mengelilinginya yang terletak di utara pulau Sulawesi. Taman ini berada di bawah pemerintahan Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Lokasinya terentang seluas 890,65 km persegi, namun hanya 3%-nya berupa daratan yang termasuk pulau Bunaken, Manado Tua, Mantahege, Nain, dan Siladen. Taman ini 30 menit dari Manado dengan perahu motor. Bunaken National Marine Park is a marine park consisting of islands and the waters surrounding them, located at the north of Sulawesi island. It is under the administration of Manado, the capital of North Sulawesi province. The site stretches for 890,65 km², however, only 3% of it is ground that includes the islands of Bunaken, Manado Tua, Mantahege, Nain, and Siladen. It is 30 minutes by speedboat ride from Manado. Bunaken mulai menerima reputasi sebagai wisata alam laut yang sangat indah sejak Manado mempromosikan daerah tersebut di pertengahan 80-an. Taman ini menawarkan satu-satunya tempat di dunia yang memiliki keberagaman hayati yang sangat besar yang hidup kawasan yang relatif kecil. Terdapat 3000 jenis ikan dan 300 jenis karang di sini yang terlihat dari atas permukaan air. Ini membuat Bunaken tidak terbatas untuk penyelam saja tetapi juga untuk semua orang yang menyukai keindahan alam semacam ini. Bunaken began to gain a reputation as an exquisite marine attraction since Manado has promoted the area in the mid-1980s. The park offers the only place on earth that holds a large amount of biodiversity that live in one relatively small area. There are 3000 different types of fish and 300 types of coral that are visible from the surface of the water. This makes the site not exclusive to divers only, but also everyone who appreciates such natural beauty. Dengan snorkel, orang bisa langsung menikmati keindahan spektakuler terumbu karang karena letaknya yang sangat dekat dengan permukaan laut. Yang tidak menyelam bisa naik kapal dengan jendela pada lantainya untuk menikmati keindahan Bunaken. Snorkelers can easily get pleasure from the spectacular scenery of corals due to its proximity to the water surface. Non-divers can experience Bunaken's wonder through a glass bottom boat. Terletak di sepanjang garis Wallace, daratan Sulawesi Utara juga memiliki daya tarik yang serupa. Taman Nasional Bogani Nani Warta Boneh adalah taman seluas 300 ribu hektare yang melindungi flora fauna khusus yang merupakan kekhasan wilayah tersebut. Along the Wallace Line, the land of North Sulawesi holds similar appeal. Bogani Nani, Varta Boneh National Park is an area of 300,000 hektare that preserves its peculiar wildlife unique only to the region. Salah satu yang perlu disebutkan adalah babi rusa. Berasal dari keluarga babi, babi rusa memiliki gigi karnifora yang panjang dan melengkung ke arah mata. Perlu waktu dua minggu di hutan untuk menemukan sekor babi rusa terlebih karena spesies ini dinyatakan langka. Maskot taman ini adalah maleo, spesies khas yang lain. Maleo adalah unggah seukuran ayam namun memiliki telur yang beratnya enam kali lebih berat dari telur ayam. Maleo bertelur di tanah vulkanis yang hangat mengubur telurnya dalam tanah itu hingga menetas. One that is remarkable is babi rusa, or pig deer. Of a pig family, babi rusa grows elongated canine teeth that curl up towards the ice. It takes two weeks in the forest to encounter a babi rusa as the species is now described as extinct. The mascot of the park is a maleo, another peculiar species. Maleo is a bird the size of chicken but lays an egg that is six times heavier than chicken eggs. Maleos lay an egg into warm volcanic soils to hatch it. Vosakata, vocabulary. Perairan, perairan. Water, water. Terlebih, terlebih. Moreover, moreover. Kehasan, kehasan. Uniqueness, uniqueness. Menyelam, menyelam. To dive, to dive. Terbatas, terbatas. Limited, exclusive. Limited, exclusive. Terlihat, terlihat. Visible, visible. Keberagaman hayati. Keberagaman hayati. Biodiversity, biodiversity. Menawarkan, menawarkan. To offer, to offer. Terentang, terentang. To stretch, to stretch. Menetas, menetas. To hatch, to hatch. Contoh kalimat. Sample sentences. Mereka telah memasuki daerah perairan kami tanpa izin. They have entered our territorial waters without permission. Pantai kami menjadi sangat kotor terlebih lagi setelah semakin banyaknya pengunjung. Our beaches get very dirty especially after the increasing number of visitors. Produk Indonesia memiliki kehasan dalam kehaslian, desain, dan kerja kerasnya. The uniqueness of Indonesian products is in their originality, design, and effort made to produce them. Tas kulit ini hanya diproduksi dalam jumlah yang terbatas. This leather bag is only produced in limited quantities. Indonesia terlihat sangat hijau dipandang dari jendela pesawat terbang. Indonesia looks very green viewed from an airplane window. Bali memiliki 25 pusat kawasan keberagaman hayati laut. Saat lampu merah menyala, banyak pedagang yang berkeliaran di jalan-jalan untuk menawarkan dagangannya. When the traffic light turns red, many street traders run down the street offering good. Anak ayam sudah menetas di pekarangan rumah kami. Chicks have hatched in the yard of our house. Kawasan budaya Cultural insight Garis Wallace adalah garis yang memisahkan daerah ekologi zona Asia dengan zona Wallachia. Wallachia sendiri adalah zona transisional antara Asia dan Australia. Di zona sebelah timur garis Wallace terdapat flora dan fauna dengan karakteristik yang sangat berbeda dengan yang di Asia dan Australia dan tidak dapat ditemui kesamaannya dimanapun di dunia. Nama Wallace diambil dari nama ilmuwan Inggris Alfred Russel Wallace yang datang ke Sulawesi Utara di tahun 1854. Ia menemukan flora dan fauna di zona tersebut tidak memiliki kesamaan dengan flora dan fauna dari daerah barat Indonesia. The Wallace line is the line separating the ecological zone of Asia and Wallachia. Wallachia itself refers to the transitional zone between Asia and Australia. In the eastern zone of the Wallace line, you can find peculiar characterized wildlife that does not share similarities with either Asia or Australia and is not found anywhere else in the world. The name Wallace is after an English scientist, Alfred Russel Wallace, who visited North Sulawesi in 1854 and noted that the wildlife in the zone does not share similarities of the wildlife from the western part of Indonesia. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.